bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa di tengah keadaan sedang mengalami pandemik virus korona mudah-mudahan kita semua terjaga dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillahirrohbilalamin wabihinasta'in wala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'du pada ceramah ini bapak akan sampaikan yaitu keutamaan dalam berpuasa di bulan ramadhan bulan ramadhan memberikan banyak sekali keutamaan dan keistimewaan tentunya bagi kita umat muslim di seluruh dunia umat islam juga wajib menjalankan ibadah puasa selama bulan ramadhan puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja namun juga termasuk menahan diri dari agar tidak terpancing hawa nafsu dan emosi dalam ceramah singkat hari ini bapak akan sampaikan ada tujuh keutamaan dalam berpuasa ramadhan yang pertama yaitu peduli terhadap sesama persaudaraan sesama muslim memang selalu terlihat sangat jelas selama bulan ramadhan terlihat orang-orang saling memberikan takjil gratis untuk berbuka puasa dan salat berjamaah di masjid di tengah-tengah pandemik covid-19 yang sedang berlangsung ini yang kita doakan mudah-mudahan segera selesai kita diperlihatkan banyak sekali orang-orang yang sudah berjibaku memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan karena efek dari covid-19 ini sangat mengganggu keekonomian orang-orang yang ada di Indonesia khususnya terutama keluarga keluarga yang kurang mampu di daerah kita selain itu umat islam juga berlomba-lomba membagikan ilmu pengetahuannya mengenai islam secara lebih dalam melalui ceramah serta diskusi keagamaan yang dilaksanakan di masjid-masjid dan banyak lagi namun karena sekarang sedang berlangsung pandemik covid-19 banyak bahkan pemerintah sudah menghimbau agar tidak melakukan kegiatan keagamaan di masjid atau berkerumun orang banyak jadi banyak yang sudah menggunakan media sosial seperti kita saat ini contohnya hal itu bukan hanya menjadi lebih peduli namun hikmah puasa semacam ini juga bermanfaat untuk semakin mempererat silaturahmi itu yang keutamaan pertama yaitu peduli terhadap sesama yang kedua yaitu keseimbangan hidup pada hakikatnya sebagai hamba Allah manusia diperintahkan untuk beribadah hanya karena sebagai hal yang berhubungan dengan duniawi seperti hawa nafsu pekerjaan dan lain sebagainya membuat manusia kadang lupa akan kewajiban yang harus dipenuhi di bulan puasa seperti ini manusia dilatih dilatih kembali untuk mengingat kembali sekaligus melaksanakan semua kewajibannya dengan imbalan pahala yang terus dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu akan menjadikan hidup kita yang semakin seimbang keutamaan yang ketiga disiplin dengan waktu untuk mendapatkan puasa dengan tubuh kuat sekaligus fit sepanjang hari dibutuhkan istirahat yang benar-benar cukup hal tersebut menjadikan kita tidur lebih teratur untuk mendukung kelancaran puasa keesokan harinya bangun untuk menyempatkan diri makan sahur di pagi hari termasuk juga berguna untuk melatih kebiasaan bangun lebih pagi menerima rezeki berupa makanan ini akan melatih kita menjadikan orang yang disiplin dengan waktu jangan males ya makan sahurnya yang keempat berhati-hati dalam bersikap menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan akan sempurna dan penuh arti saat kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja maksudnya kita juga mampu menghindari keharuman telinga mata, perkataan, maupun perbuatan latihan semacam ini akan memberikan sebuah peningkatan yang positif saat menjalani hidup di luar bulan Ramadan setidaknya kita juga mampu menghindari berbagai hal yang menimbulkan dosa seperti berkata kotor bergunjing dan lain sebagainya yang kelima bertujuan menjalankan ibadah puasa bertujuan untuk melatih diri agar mampu menghindari dosa-dosa di hari lainnya selama bulan Ramadan jika tujuannya sudah tercapai maka puasa yang dijalankan juga telah benar-benar berhasil namun ketika tujuan tersebut gagal sudah tentu puasa yang susah payah dijalankan tentu tidak akan memberikan arti apa-apa oleh karena itu setelah menjalankan puasa kita akan terbiasa untuk berorientasi terhadap tujuan melakukan berbagai ibadah maksudnya jika kita di bulan puasa sering membaca ayat Al-Quran maka di luar bulan puasa juga harus sering membaca Al-Quran jika kita di bulan Ramadan ini lebih pintar menahan emosi berkata kotor sudah tidak lagi maka di luar bulan Ramadan pun harus diaplikasikan seperti itu tidak boleh berkata kotor bergunjing dan lain sebagainya yang keenam lebih bersabar dan menahan amarah secara tidak sadar kita akan terlatih untuk menahan amarah dari berbagai hal yang seharusnya tidak dilakukan ketika sedang menjalankan puasa selain amarah tindakan seperti berburuk sangka juga dapat dihindarkan dengan lebih bersikap sabar terhadap apapun yang dihadapi dengan begitu nantinya juga akan lebih terbiasa menjalani hidup dengan penuh kesabaran karena kita sudah dilatih selama bulan puasa ini untuk dijadikan orang yang sabar jadi yang keenam itu lebih bersabar dalam menahan amarah dan yang terakhir ibadah digambarkan melalui kegiatan mulia setiap pertolongan yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan bernilai ibadah langkah-langkah kecil menuju masjid bernilai ibadah meskipun saat ini kita tidak diperbolehkan ke masjid tapi jika romadun-romadun yang sebelumnya kita sering melakukan hal tersebut ke masjid melakukan kiamulail salah satunya salah traweh maka nilai ibadahnya pun sama seperti yang sebelum-sebelumnya bahkan di bulan romadun itu tidur pun bernilai ibadah bagi seorang yang sedang menjalankan puasa tapi bukan berarti sepanjang hari kita harus tidur orang yang berpuasa wajib melakukan aktivitas seperti biasa pelajar membantu orang tua olahraga olahraga yang ringan tentunya ya agar tidak haus nantinya akan menjadi lebih terbiasa menjalankan hidup dengan berbagai tindakan mulia bagaimana misalnya karena sudah disandarkan semuanya karena satu hal yaitu ibadah membantu orang tua ibadah belajar ibadah olahraga pun karena menjaga diri sendiri badan kita sendiri itu ibadah artinya apapun yang kita jalankan sebenarnya dapat nilai ibadah yang akan memberikan limbalan berupa pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semakin lancar ibadah puasanya tentunya yang kita harapkan kita bisa berjumpa kembali di sekolah yang kita cintai dan pandemi corona ini segera hilang segera pergi dari negeri kita dan kita dijadikan anak-anak yang soleh yang sehat yang senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati